Kementerian Perhubungan memeriksa kelayakan 526 pesawat secara berkala di seluruh bandara di Indonesia. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan kerusakan pesawat yang akan melayani penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru 2018. Kemenhub memperkirakan kenaikan jumlah penumpang pesawat pada liburan nanti sekitar 6 juta penumpang, jika dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Di terminal bus Garut, Jawa Barat, puluhan sopir jalani tes urin. Dari hasil pemeriksaan, seorang sopir bus terindikasi mengonsumsi obat penenang. Sanksi tegas berupa pencabutan surat izin mengemudi diberikan oleh petugas.